Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Amin Nah, teman-teman penyakit infeksi saluran kemih, infeksi saluran kencing ataupun biasa disebut dengan ISK Ini memang banyak terjadi di negara kita ya, umum ya, umum terjadi Nah, ini biasanya paling sering pada wanita Nah, tetapi bukan berarti laki-laki nggak bisa ya, memang bisa semua Antara laki-laki maupun perempuan, tapi memang perempuan jauh lebih sering Nah, teman-teman ini ada beberapa pantangan makanan ataupun minuman yang harus teman-teman jauhi ya Agar teman-teman itu cepat sembuh Nah, pada video kali ini kita akan membahas pantangan makanan dan minuman Untuk orang yang terkena infeksi saluran kemih Jadi ada beberapa makanan ataupun minuman yang bisa memicu, yang bisa menyebabkan ya kondisi infeksi saluran kemihnya Itu bertambah buruk Ya, diantaranya yang pertama minuman berkafein Sebagian teman-teman mungkin sudah terbiasa ya Entah itu pagi, siang, ataupun malam mengkonsumsi minuman berkafein Misalkan biasanya pagi hari minum teh ataupun kopi Kemudian malam harinya sebelum tidur minum teh ataupun kopi Ya, memang minuman ini ya bagian terbiasa memang sangat melekat Artinya kalau nggak minum ya nggak enak, nggak nyaman Nah, tetapi ya Kalau teman-teman sedang terkena infeksi saluran kemih memang ini harus dijauhi dulu Nah, begitu juga minuman bersoda Nah, memang minuman bersoda ini sangat enak ya Apalagi dalam keadaan dingin Ya, menyegarkan Nah, tapi Jika teman-teman sedang terkena infeksi saluran kemih ini merupakan pantangan juga ya Jadi memang tidak boleh dulu Nah, karena minuman berkafein ini dia bisa memperburuk kondisi teman-teman ya Kemudian dia bisa melemahkan otot-otot di panggul Bisa melemahkan otot-otot di uretra Kemudian minuman berkafein ini dia sifatnya kan diuretik juga ya Bikin cepat kencing Nah, apalagi kalau malam hari ya Nah, malam hari teman-teman bolak-balik kamar mandi Ya, mengganggu jam tidur teman-teman Akhirnya tidurnya terganggu Kualitas tidurnya tidak bagus Ya, akhirnya proses penyembuhan juga tidak baik Kemudian ya, apalagi teman-teman suka minuman bersoda Minuman bersoda biasanya mengandung pemanis, tepun gula ya Nah, jadi minuman yang mengandung gula ini Dia malah membuat bakteri itu gampang tumbuh Yang akhirnya ya Penyembuhannya akan lebih sulit Yang kedua, makanan pedas Nah, untuk kita masyarakat Indonesia Ya, memang makanan pedas itu sudah menjadi menu ya Kalau tidak pedas, tidak ada cabai, tidak ada sambal Ya, itu makannya kurang nafsu, kurang enak, kurang nyaman Nah, tapi ketika teman-teman sedang terkena infeksi kemih Ya, makanan pedas ini dijauhi dulu Kenapa? Ya, kalau seandainya teman-teman makan pedas Makan cabai ini bisa mempengaruhi kandung kemihnya Kandung kemihnya juga bisa bereaksi ya Nah, kemudian kalau seandainya makan pedas teman-teman sakit perut Ya, otomatis bisa pengaruh juga ke kandung kemih tadi Nah, jadi memang teman-teman Untuk makanan pedas dijauhi dulu Takutnya nanti bisa mengiritasi ya Akhirnya penyembuhannya terganggu Nah, jadi ya Makan pedasnya dihindari dulu ya Konsumsi makan-makan sehat ya Itu jauh lebih baik ya Jadi sampai kapan nih dok harus menghindari makanan pedas? Ya, sampai sembuh ya Kemudian setelah sembuh juga jangan makan pedasnya terlalu banyak Terlalu berlebihan ya Sampai nanti takutnya malah diare-diare Yang ketiga gula dan pemanis buatan Nah, jadi teman-teman gula dan pemanis buatan Ini juga dilarang ya Ataupun pantangan bagi orang yang terkena infeksi saluran kemih Nah, kalau seandainya sedikit ya nggak masalah ya gulanya Tapi kalau seandainya banyak berlebihan manis gitu ya Ini bisa menyebabkan kondisi teman-teman makin jelek Ya, karena apa? Dia bisa mempengaruhi kondisi teman-teman Nah, kalau seandainya teman-teman terlalu banyak makan gula Konsumsi gula ini teman-teman akan cenderung lebih sering buang air kecil Ya, kemudian ini juga bisa menjadi sarana bakteri gampang tumbuh ya Kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi makanan yang manis-manis ya Minuman yang manis-manis Kemudian ya makanan yang tinggi gula ini juga bisa mengiritasi kandung kemih Nah, pokoknya kalau teman-teman sedang terkena infeksi saluran kemih Ya, dikurangi dulu konsumsi gulanya ya Jangan berlebihan, jangan terlalu banyak Yang keempat, alkohol Nah, jadi memang ya minuman ini tidak disarankan ya untuk kesehatan Ya, karena tidak baik Nah, kalau seandainya teman-teman masih mengkonsumsi Nah, sedangkan teman-teman kondisinya sedang tidak sehat Ya, sedang terkena infeksi saluran kemih Ya, ini malah dia bisa mengiritasi kandung kemih Bisa membuat urin menjadi pekat Kemudian bisa membuat teman-teman sering buang air kecil Nah, jadi memang teman-teman ini harus dihindari dulu Harus dijauhi dulu Nah, teman-teman tadi makanan dan minuman yang menjadi pantangan Untuk orang yang terinfeksi saluran kemih ya Nah, jadi teman-teman disarankan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang Mengkonsumsi arboridot komplek, protein, lemak sehat Kemudian sayur dan buah ya Supaya penyembuhannya jadi lebih baik Imunitas menjadi lebih bagus Kemudian teman-teman disarankan mengkonsumsi air putih Ataupun air mineral 8 gelas sehari Ataupun minimal 2 liter ya Supaya bisa membuat urin banyak ya Sehingga mendorong bakteri itu keluar Jadi penyembuhannya juga lebih baik Jadi jangan teman-teman selama teman-teman terinfeksi saluran kemih Itu mengkonsumsi minumnya yang macam-macam Makannya yang macam-macam Jadi yang disarankan hanya air putih ataupun air mineral Dengan konsumsi 8 gelas sehari ataupun 2 liter ya Karena teman-teman gini Minum air putih itu membantu proses penyembuhan Karena apa? Urin yang diproduksi akan banyak Kemudian dengan teman-teman buang air kecil yang banyak Itu membantu mendorong bakteri keluar Nah, jadi jangan malas minum ya Nah, selain teman-teman mendapat pengobatan Ya, teman-teman juga harus mengikuti pantangan-pantangan tadi Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen di video ini Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat, sampai jumpa